Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Bagaimana kabar anak-anak hebat anak kelas 6 H.T. Muhammadiyah 01 Tanggul? Apakah kabar kalian hari ini baik-baik saja? Di masa pandemi, kita harus tetap melaksanakan protokol yang diberikan oleh pemerintah Patuhi agar kita semua terhindar dari COVID-19 Dan kita bisa beraktifitas seperti biasa Banyak berdoa ya Karena kita sudah jenuh tinggal di rumah Dan mengampu materi seperti ini Tetap semangat Mari kita mulai pembelajaran hari ini Dengan membaca doa bersama-sama Baiklah anak-anak hebat kelas 6 Materi yang akan dibahas pada hari ini Yaitu tema 3 Tokoh dan penemuan Sub tema 1 Penemu yang mengubah dunia Oleh Ustada Nurhasana Dalam materi ini Kita akan membahas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara Kalian adalah warga negara Indonesia yang tentunya memiliki hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab Pengertian hak dan kewajiban Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan harus dilaksanakan secara seimbang Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu Nah anak-anak hebat Setelah kalian mengerti arti hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab Tentunya kalian sudah bisa merekarka Apa yang menjadi hak kalian Apa yang menjadi kewajiban kalian Dan apa yang menjadi tanggung jawab kalian Contoh hak dan kewajiban Contoh hak kalian sebagai warga sekolah Yaitu 1. Mendapatkan pengajaran dari guru 2. Mendapatkan penilaian 3. Mendapatkan fasilitas sekolah Contoh kewajiban kalian sebagai warga sekolah 1. Mengerjakan piket 2. Mengerjakan PR 3. Memakai seragam dan mematuhi peraturan sekolah Nah ini adalah contoh hak dan kewajiban kalian sebagai warga sekolah Nah sekarang kalian harus berusaha memikirkan Apa sih contoh hak dan kewajiban kalian sebagai anak Apakah kalian tahu Hak dan kewajiban kalian sebagai anak Hak kalian sebagai anak adalah Mendapatkan kasih sayang Sedangkan kewajiban kalian sebagai anak adalah Mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam keluarga Mendengarkan nasihat orang tua Dan tidak boleh melawan atau membantah perkataan orang tua Itu adalah contoh hak dan kewajiban kalian sebagai anak Bentuk tanggung jawab Nah tanggung jawab itu ada 4 Yang pertama tanggung jawab terhadap keluarga Tanggung jawab kepada masyarakat Tanggung jawab kepada bangsa Dan tanggung jawab kepada Tuhan Contoh tanggung jawab kepada keluarga yaitu Menjaga kebersihan rumah Ayah bekerja mencari nafkah Ibu mengasuh anak Nah itu adalah tanggung jawab pada keluarga Contohnya kalian Tanggung jawab kalian kepada keluarga Karena kalian masih ikut orang tua adalah Menjaga nama baik keluarga Jangan sampai Ulah kita membuat malu orang tua Tanggung jawab kepada masyarakat Contohnya Mengikuti kegiatan kerja bakti Mematuhi peraturan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat Contoh lain Misalkan Kewajiban dan tanggung jawab kita di masyarakat Yaitu Membersihkan lingkungan Tidak membuang sampah ke sungai Itu adalah tanggung jawab kita semua Apabila lingkungan kotor Maka Akan menimbulkan berbagai penyakit Yang bisa menyerang seluruh masyarakat Jadi tanggung jawab kita lah Untuk membersihkan lingkungan Yang ketiga Tanggung jawab kepada Bangsa Contohnya Mengikuti upacara bandera dengan sungguh-sungguh Mencintai budaya dan tradisi Indonesia Nah tanggung jawab kita sebagai bangsa Adalah Misalkan Kita harus Menggunakan bahasa Daerah kita Kita harus Melestarikan budaya-budaya Yang ada di daerah kita Jadi jangan sampai Itu punah Habis Budaya-budaya yang ada di Daerah kita Kita harus mengembangkannya Karena kita adalah Generasi penerus bangsa Tanggung jawab kepada Tuhan Contohnya Melaksanakan ibadah tepat waktu Menghormati orang lain Jika sedang beribadah Bersedekah Membantu Fakir-fakir miskin Itu adalah Contoh tanggung jawab kita Kepada Tuhan Pelaksanaan Pelaksanaan kewajiban warga negara Secara Tanggung jawab Bentuk kewajiban warga negara Yaitu Satu Memelihara Kelestarian lingkungan Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Ikut Memelihara Fasilitas umum Membayar pajak Mematuhi hukum yang berlaku Menghormati hak orang lain Itu adalah Contoh Dari tanggung jawab kita Sebagai Warga negara Manfaat melaksanakan kewajiban Dan akibat Tidak melaksanakan kewajiban Manfaatnya Jika kita melaksanakan kewajiban Satu Dapat menciptakan persatuan dan kesatuan Akibatnya Apabila kita tidak bertanggung jawab Dalam melaksanakan kewajiban Yaitu Akan menimbulkan konflik Akan menimbulkan peperangan Akan menimbulkan ketidaknyamanan Yang kedua Menciptakan kerukunan Akibatnya Jika tidak bertanggung jawab Maka akan menghambat Keterpenuhan hak Yang ketiga Mendapatkan kepercayaan orang lain Akibatnya Jika tidak bertanggung jawab Yaitu tidak dihargai dan dihormati orang lain Manfaat kewajiban dihargai dan dihormati orang lain Akibat jika tidak bertanggung jawab Jika tidak bertanggung jawab Yaitu mendapatkan Sanksi Demikianlah Ulasan materi yang bisa guru sampaikan pada hari ini Mudah-mudahan Kalian semua tetap semangat Dalam menerima pembelajaran daring ini Dan kalian semua dapat melaksanakan tugas Dengan sebaik-baiknya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati